Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat penerimaan pajak sebesar Rp 970,2 triliun pada semester 1 2023. Sri Mulyani menyampaikan bahwa realisasi penerimaan pajak hingga Juni 2023 telah mencapai setengah dari target APBN 2023. Meski demikian, pertumbuhan realisasi penerimaan pajak tersebut melambat jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2022 yang tercatat tumbuh hingga 58,2 persen. Semua mengembarkan tren penerimaan negara yang mengalami normalisasi karena 2 tahun berturut-turut, 2021 dan 2022, kenaikan dari penerimaan negara sangat tinggi, terutama tahun lalu, sebesar 54,3 persen. Pertumbuhan penerimaan per pajakan sekarang masih tumbuh positif, tapi di 5,4 persen. Kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seperti dikutip dari bisnis 11 Juli. Sri Mulyani menjelaskan bahwa hampir seluruh jenis penerimaan realisasinya tumbuh melambat pada semester 1 2023. Ia mengatakan pertumbuhan penerimaan pajak pada periode laporan ini ditopang oleh pajak penghasilan badan yang tumbuh 26,2 persen year-on-year sebesar Rp263,7 triliun. Dan pajak pertambahan nilai dalam negeri yang tumbuh sebesar 23,5 year-on-year mencapai Rp217 triliun. Kemudian untuk penerimaan PPH21 telah terkumpul sebesar Rp107,7 triliun dengan pertumbuhan sebesar 18,3 persen year-on-year. Adapun, realisasi PPN import mencapai Rp123,7 triliun atau turun 0,4 persen pada semester 1 2023. Hal tersebut perlu diwaspadai sejalan dengan melemahnya perdagangan internasional. Inilah yang kami baca sebagai pencapaian namun perlunya kewaspadaan karena sejak Juni sampai dengan akhir tahun diperkirakan trennya mulai normalisasi bahkan cenderung melemah, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sementara itu, total penerimaan perpajakan pada semester 1 2023 telah terrealisasi sebesar Rp1.105,6 triliun dengan pertumbuhan hanya sebesar 5,4 persen year-on-year.